Sudah jodoh, bukan akrab lagi sih bos Assalamualaikum Batur Dan kali ini saya berada di kandang ternak Oya Oya Bird Farm bosku Dan di belakang saya ada burung murai batu Tapi untuk kali ini saya akan ternak di kandang ini Dan saya akan ternak burung jala kebu Dan untuk kali ini saya akan melakukan proses penjodohannya Dan disimak bosku bagaimana cara saya melakukan proses penjodohan pada burung jala kebu Biar itu tidak terlalu berantem Dia akan jodoh dan langsung masuk kandang ternak Langsung saja bos, kita pantau burung jala kebu-nya Let's go bos, gas Ini dia bos, jala kebu yang saya persiapkan untuk melakukan proses penjodohan Nah kenapa saya pilih tiga, agar betinanya itu memilih bosku Pada sangkar warna biru ini adalah jantan Kemudian sangkar yang coklat ini adalah betina Dan di pojok itu adalah jantan Jadi saya mempunyai dua jantan Aduh bos, ada pesawat itu Kita break dulu Nah kita lanjut bos Bagaimana ciri-ciri jika burung jala kebu itu sudah berjodoh Nah terlebih dahulu Kita akan bahas cara penjodohan dan bagaimana cara menjodohkannya Jadi untuk jala kebu, cara menjodohkan burung ini ada dua cara bosku Seperti cara ini, saya ini yang pertama Cara yang pertama yaitu sistem tempel sangkar seperti ini Dan jadi kita akan pantau selama satu atau dua hari Bagaimana aktivitas burung-burung jala kebu ini Dan langsung saja bagaimana ciri-ciri jala kebu itu menyukai atau terpantau jodoh Atau terpantau akrab Terpantau akrab tapi belum jodoh bosku Nah yang pertama ciri-ciri sudah terpantau akrab Yaitu ini kan saya mempunyai tiga burung jala kebu Dan nanti jika sudah terpantau akrab Nah akan saling tempel bosku di kandang sangkarnya Ini kan saya menggunakan sistem tempel Jadi betinanya nanti akan memilih mana jantan yang mau dia pilih bosku Apakah yang ini atau yang itu Dan ciri-cirinya seperti ini Dia itu saling tempel Jika malam hari juga itu nanti akan saling tempel Nah itu ciri-ciri yang pertama Dan yang kedua bosku Ciri-ciri yang kedua jala kebu itu sudah mulai akrab Nanti betina itu akan nyaut Atau jantan itu akan bunyi juga Jantan bunyi betina nyaut Betina itu bunyi jantannya nyaut Jadi saya pantau ini yang dua ini Yang cukup akrab Atau terpantau cukrup Tidak berantam bosku Sedangkan betina ini Kalau dia berdekatan Kalau kita tinggalkan kepada jantan yang ini Ini jantannya muda bosku Kita dekatkan Nanti kebanyakan burungnya itu Matuk-matuk disini Jadi itu cukup berbahaya Tidak mungkin akan berjodoh Nah itu manfaatnya jika kita mempunyai Burung jala kebu yang cukup banyak Jadi proses penjodohannya itu lebih gampang Nanti kita beli di Ombyokan yang murah-murah itu Nah baru melakukan proses penjinakan terlebih dahulu Dan proses penjodohan seperti ini bosku Nah itu dia ciri yang kedua Ketika jantan itu bunyi Ketika betina bunyi jantan itu nyaut bos Cukup itu saja Dua ciri-ciri bosku Burung jala kebu itu Terpantau akrab Nah ini dia Kandang sangkar yang nanti akan saya siapkan Tempat Saya ternak Jadi kita masuk ke cara yang kedua Kan ada tadi cara yang pertama Cara pertama proses penjodohannya Dan kita lanjut Cara yang kedua proses penjodohannya bosku Ini sembari saya mempersiapkan kandangnya bosku Nah cara yang kedua Itu sistem pemasukan dalam kandang Nah atau sistem penjodohan Di dalam kandang Nah cara penjodohan di dalam kandang Terlebih dahulu ini Saya taruh alasnya Biar kotorannya itu nanti Karena jala kebu itu bosku Kotorannya itu lumayan merepotkan Suka buang kotoran Dan suka makan Nah ini nanti saya akan masukkan Betinanya di dalam sini Terlebih dahulu Sistem penjodohannya Caranya Memasukkan betinanya terlebih dahulu Di dalam kandang ternak Nah Setelah nanti alasnya ini jadi Baru saya akan masukkan Jalak kebu yang betina bos Kandangnya sudah cukup siap bos Ini kandangnya Dan ini burung betinanya Saya akan masukkan ke dalam Kandang ternak Nah ini pintunya bos Kita buka terlebih dahulu Yuk Masuk bos Mending ini pintunya yang besar Juga saya buka bos Biar Jalak kebu Nah ini Itu itu Dia mau masuk Nah itu dia Jalak kebu yang betina Sudah masuk kandang Dan yang perlu kita persiapkan Ini air harus Tersedia selalu full Biar nanti kalau Ketika jala kebunya kita Apa namanya Kita masukkan Keduanya di dalam kandang Biar birahinya itu turun Selalu ada air Buat dia mandi Karena burung jala kebu ini Suka mandi bos Jadi nanti kalau Terpantau mau berantem Jadi untuk mengurangi resiko Berantemnya itu Menggunakan Air tempat yang digunakan Untuk mandi Jalak kebunya Karena birahinya Tetap turun Kemudian ini jantannya bos Untuk jantannya Kita akan juga masukkan Tapi Ini cara yang kedua Jika Kita menjodokkan Di dalam kandang ternak Cukup jantannya saja Terpantau 2 atau 3 hari Kita tetap Masukkan ke dalam Sangkar seperti ini Tidak kita keluarkan Burung jala kebunya Nanti Ditekutkan Kalau langsung Dimasukkan Maka Burung jala kebunya Itu akan berantem bosku Cukup 2 atau 3 hari Proses penjodohannya Jantannya itu Tetap di dalam Di dalam kandang sangkar Dan Si betina Ada di dalam Kandang ternak Nanti Kalau sudah Terpantau akrab Kalau sudah terpantau akrab Maka Ciri-cirinya itu Sama seperti Proses penjodohan Cara yang pertama Nah Cara penjodohan Yang pertama Sistem tempel Itu Maka burung jala kebunya Akan saling berdekatan Nanti malam Burung jala kebunya Betina itu Tidur Didekat si jantan Atau Sehari-harinya Juga jala kebunya Yang betina itu Mendekati si jantan Itu sudah akrab Nah Nanti kalau sudah akrab 3 hari kemudian Bosku Kita akan lepaskan Si jantannya ini Tidak lupa pula Kita siapkan pakan Nanti saya akan Masukkan fur Furnya itu cukup Yang fur murah Bosku Karena jala kebunya Memang cukup rakus Furnya itu Fur cukup murah Meskipun proteinnya Sedang-sedang Kita masukkan ke sini Biar nanti Birahinya juga Tidak terlalu tinggi Bos Ini sudah 3 hari kemudian Bos Lihat Ciri-cirinya Kalau sudah berjodoh Itu jantannya bunyi Betinanya itu dekat Nah ini Terpah tahu akrab Belum jodoh Karena belum kita masukkan Dan untuk furnya Ingat Ini saya akan Berikan fur Di pagi hari Untuk furnya Proteinnya itu Sedang-sedang saja Karena nanti kalau Terlalu tinggi Birahi burungnya Bos Nah Furnya itu Proteinnya sedang-sedang saja Nutrinya sedang-sedang saja Yang murah-murah saja Bosku Biar birahinya itu Tidak terlalu tinggi Dan akan kita lepaskan Hari ini Bos Si jantannya Nah itu Tetap akrab Bos Nah sebelum kita Lepaskan ini Jangan lupa pula Itu airnya Setiap hari Setiap hari Itu diganti Airnya Bos Air si Betina Biar tidak birahi Dan kalau Teman-teman punya Siapkan semprotan Tapi karena Di sini saya Tidak punya Bos Kalau berantem Nanti saya akan mandikan Burung Jalak kebunya Tidak lupa Siapkan Semprotan Kalau terpantau Berantem Burung jalaknya Ini kita lepaskan Bos Ini coba Kita lepaskan Sampai burungnya itu keluar Ini sudah mau keluar Bos Yuk 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 Keluar Yuk belum Keluar 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 Karena si jantan ini Tidak keluar keluar Saya lepaskan Bosku Baru kita Pantau Jangan langsung Ditinggalkan Karena nanti Berantem burungnya Bos Nah ini kita Pantau Bagaimana ciri-cirinya Ini burung jalaknya Apakah dia berantem Atau tidak Nah ini bos Ciri-ciri Kalau sudah berjodoh Tidak berantem Sama sekali nih bos Aman Kemudian Pakannya bos Kita harus tambah Nah selain pur ini Nanti saya akan Siapkan Juga Buah-buahan Saya akan ambil Terlebih dahulu bos Saya siapkan Papaya bos Nanti saya akan Masukkan di Gendang ternak Biar Tidak berebutan Pakan Nah ini Purnya juga Nanti saya akan Kasih full Nah Jadi untuk Pakannya Diingatkan bos Untuk pakannya Selalu full Agar nanti Tidak berubutan Pakan Tidak Berantem Supaya aman Bosku Supaya cepat Berjodoh Itu penting Sekali Dan yang Paling penting Agar birahinya Saya ingatkan Lagi bos Untuk airnya Selalu Setiap hari Diganti Kemudian Airnya itu Full Bosku Biar burung Jalak Kebunnya Itu tetap Mandi Dan jika Sudah Berlangsung Paling Lama Itu 7 hari Burungnya Itu Di dalam Kandang ternak Baru nanti Kita siapkan Pakan-pakan Lainnya Seperti Jangkrik Ulat Hongkong Maupun Nanti juga Furnya Kita akan Ganti Dengan Full protein Tinggi Agar nanti Burung Jalak Kebunnya Itu Cepat Birahi Bosku Nah Nanti Setelah Satu Minggu Kita Lanjut Lagi Bos Setelah Satu Minggu Bos Terpantau Aman Kesalahan Ini Satu Suka Menclok Di Atas Bos Belahan Dua-duanya Tapi Akrab Sudah Jodoh Bukan Akrab Lagi Sibos Dan Saya Sudah Buat Tangkringan Kemudian Itu Ember Full Jangkrik Dan Ulat Hongkong Papaya Tidak Lupa Dan Gelodok Ini Saya Sudah Taruh Daun Cemara Itu Saya Sudah Terbarkan Daun Cemara Dan Ini Juga Ada Kulit Jagung Nah Kalau Sudah Seperti Ini Full Pakan Yang Belum Saya Buat Adalah Full Nutrisi Protein Tinggi Dari Furnya Saja Kalau Dari Jangkrik Dan Ulat Saya Rasa Saya Sudah Cukup Bos Tapi Furnya Saya Menggunakan Furnya Biasa Belum Saya Buat Racikan Protein Tinggi Biar Langsung Ambrul Burunya Kawin Dan Terpantau Bersarang Dan Bertalur Nah Itu Dia Untuk Video Kali Ini Agar Lebih Aman Ini Bos Nah Ini Dia Agar Burunya Lebih Nyaman Semoga Cepat Bertalur Dan Menghasilkan Anak Itu Dia Proses Penjodohan Pada Burung Jelak Kebu Di Kandang Ternak Oya Oye Burpam Ini Bos Tidak Berantem Sama Sekali Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh